Partai Nasdem memastikan tidak mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Partai Nasdem memposisikan berada di pemerintahan dan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. Ini disampaikan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang menyatakan situasi yang sulit untuk mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta 2024. Selain memposisikan diri bergabung di pemerintahan, Partai Nasdem juga pastikan akan merapat ke Koalisi Indonesia Maju yang akan mengusung Ridwan Kabil di Pilgub Jakarta. Anies, barangkali kalian sudah tahu situasinya yang ada, ya kan? Ya, barangkali susah beliau untuk maju dalam Pilgub Jakarta. Nah, coba tanya Pak Anies yang paling bisa menjawabnya. Batal diusung Nasdem Sekjen PDIP Hasto Kristianto bicara soal peluang memerahkan Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Hasto menyebut PDIP masih mencermati kans mendukung Anies. Meski begitu, PDIP belum memutuskan akan mengusung siapa di Pilgub Jakarta nanti. Menurut Hasto, untuk Pilgub Jakarta keputusan ada di tangan Ketua Umum. Kita lihat cermati, karena tadi kan saya katakan untuk Pilgada DKI, Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, Sumatera Utara, bahkan di beberapa wilayah yang kaya dengan sumber daya alam, itu mencoba diatur-atur. Kalau bisa, calonnya ini, jangan calon yang terkenal itu. Itu kan mencoba dipakai. Maka, kami tetap membangun komunikasi dengan partai lain. Maksudnya kita nggak belajar dari saudara kita. Sebelumnya, saudara partai, Partai Gerindra menyebut ada lebih dari tiga parpol yang akan bergabung dalam KIM Plus dan juga berkoalisi untuk Pilgada Jakarta. Hal ini dipastikan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, jika partai kebangkitan bangsa PKB dan juga PKS sudah memberi respons positif berkoalisi dengan Koalisi Indonesia Maju di sejumlah Pilgada. Dasko menyebut PKB dan PKS akan berkoalisi di KIM atau dengan KIM di Pilgada Jakarta. Sementara Koalisi Indonesia Maju akan menyampaikan siapa calon wakil gubernur yang akan diusung mendampingi RK di Jakarta pada 19 Agustus pekan depan. KAB, kemungkinan besar kami akan bekerja sama seperti yang Mbak Zazil katakan, ada di beberapa daerah, untuk Jawa Tengah, Jawa Barat, dan kemungkinan besar di DKI Jakarta. Karena kemudian ada opsi dari PKS akan bekerja sama dengan KIM, kami sudah berapa kali memang berkomunikasi dengan PKS. Sampai jumpa di video selanjutnya.